Ribuan kader Partai Gerindra dari Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur menggelar deklarasi untuk mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Haji Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia saat Pilpres 2024 di Kompleks Gorsidoarjo. Anggota DPR dari fraksi Gerindra yang menjadi inisiator kegiatan ini Rahmat Mohajirin memohon kepada Prabowo Subianto Maju menjadi Presiden saat Pilpres 2024 mendatang. Buka Facebook dulu, Facebook dulu. Ribuan kader Partai Gerindra dari Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur menggelar deklarasi untuk mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Haji Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia saat Pilpres 2024 di Kompleks Gorsidoarjo pada Minggu 5 Juni 2022. Anggota DPR dari fraksi Gerindra yang menjadi inisiator kegiatan ini Rahmat Mohajirin memohon kepada Prabowo Subianto Maju menjadi Presiden saat Pilpres 2024 mendatang. Menurut Rahmat Mohajirin, deklarasi dukungan ini merupakan permohonan agar Prabowo Subianto maju menjadi calon Presiden di Pilpres 2024. Meskipun sampai dengan saat ini Prabowo Subianto belum menyatakan atau deklarasi maju di Pilpres 2024. Rahmat Mohajirin menilai Prabowo Subianto sudah diuntungkan dengan popularitas dan elektabilitas yang bagus dan sebagai pendukung tinggal melakukan sosialisasi, visi, dan misi ke masyarakat. Dalam deklarasi itu dihadiri sejumlah sekitar 2.000 kader termasuk anggota DPRD Jawa Timur, DPRD Surabaya, DPRD Sidoarjo, Ketua dan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Surabaya, dan Sidoarjo. Hal senada juga disampaikan sudah tadi, selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Surabaya, yang juga mendukung Prabowo Subianto maju sebagai Presiden dan menyerahkan sepenuhnya siapapun yang menjadi pasangannya. Begitu juga dengan pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Sidoarjo Kayan, yang mengajak para kader untuk mengutamakan pemenangan Prabowo Subianto dalam pemilihan Presiden di susul pemilihan anggota legislatif daerah.